Kita, karena wilayah Ngawan itu berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebagai pintu masuk ke wilayah DII, kami melaksanakan di perbatasan yaitu penyekatan. Sesuai instruksi Bupati Kabupaten Gunung Gitul, yaitu pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Gunung Gitul dari hari Senin 11 Januari 2020 hingga 14 hari mendatang, Polsek dan tim gugus COVID-19 Kapanewon Ngawen akan mengadakan giat penyekatan dan edukasi bagi masyarakat di Kapanewon Ngawen dan bagi para pengendara kendaraan umum dengan nomor polisi plat luar daerah istriwa Yogyakarta. Kegiatan ini diadakan di perbatasan Kabupaten Gunung Gitul sisi utara yaitu di Kalorahan Sampirejo dan Kalorahan Tancap Kapanewon Ngawen. Terpantau di hari kedua ditugu perbatasan di Kalorahan Sampirejo selasa 12 Januari 2020 terlihat beberapa petugas gugus COVID-19 yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Kapanewon Ngawen dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Ngawen, Parliska Bebri Hanoto. Imawan Umat Arief mengabar... Kami dari Posek Ngawen bersama dengan gugus tugas Kapanewon Ngawen yang dipimpin oleh Bapak Adi Camat atau Bapak Kanadu. Kita karena wilayah Ngawen itu berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebagai pintu masuk ke wilayah ini Kami melaksanakan di perbatasan yaitu penyekatan di mana kami memeriksa kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tujuannya masuk di ini. Kemudian jika mereka bertujuan untuk berwisata kami berikan informasi bahwa sesuai dengan instruksi Bupati nomor 443-139 khusus sektor pariwisata jika pengunjung dari luar GIE diwajikan untuk membawa surat-surat antigen negatif. Jika mereka tidak membawa silakan untuk kembali tidak diizinkan untuk masuk ke area wisata. Sebetulnya berwisata bule berwisata bule akan tetapi aturannya bahwa bebas dari COVID-19. Tujuan ini adalah guna membatasi penyebaran COVID-19 yang penuh hidup ini dipandang perlu sesuai dengan PPKM dari instruksi dari pusat atau maksud zona orange ke merah. Kami setiap hari mengikutkan personel 10 personel dalam tergabung darang tugas tugas. Selain penyekatan, kami juga memantau situasi khususnya di wilayah Ngawen misalnya adalah toko-toko cecari yang mempunyai cecari seperti apa mantan yang sebetulnya untuk mengatui bahwa penutupan dari toko adalah pukul 6 sore. Untuk mendalajui dari intruksi bubati bagaimana kita penerapan SPG untuk dikutusnya di kapal newangawen ini tidak sesuai dengan harapan aturan dari pemerintah bisa dilaksanakan oleh sebuah masyarakat semuanya sehingga untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 di kapal newangawen pada khususnya. Kita agendakan mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 untuk selama 3 hari kita ada edukasi pada masyarakat khususnya di wilayah perbatasan yang masuk di wilayah kubung itu pintu utara di kapal newangawen bagaimana ini tetap memaksanakan protokol kesehatan kemudian ada antigen bagi mereka yang berwisata sehingga kita kendalikan sebelum kita sampai di wilayah selatan ini kita informasikan kita imbu untuk mengenai aturan protokol untuk tanggal 11 sampai 25 karena sekali lagi kembali ke introsi bupati semuanya harapan kami dari kapal newangawen ini segera mempertahui aturan sehingga mulai silakan dipergulikan untuk buka tapi jam 6 pagi atau jam 18 diharapkan untuk tutup untuk tutup kemudian untuk pelayanan ini ada prosentase pelayanannya sehingga harapan kami tetap hati-hati menjaga protokol kami secara persuasif akan tetap kita datang bagaimana untuk menyadarkan sehingga dia dengan menyadari dan sadar akan aturan ini bisa kita laksanakan secara persuasif ada laporan dari masyarakat langsung kita datang untuk selain di kapan newangawen kami dapat masukkan khususnya dari wilayah kaloran kampung ini ada beberapa yang belum mengindahkan aturan sehingga kita koreksikan hari ini kita nandakan masuk ke lokasi di selain yang belum mengindahkan ada berapa selain yang masih belum mengindahkan aturan sampai tadi malam yang kita terima ada dua Imawan Umar Tarif mengabarkan dari Kapan Dewan Ngawen Kabupaten Gunung Itul untuk Gunung Itul TV Terima kasih